Pemirsa banyaknya perahu yang digunakan sebagai sarana transportasi bagi warga Bedono menginspirasi dosen dan mahasiswa Universitas Semarang membuat perahu bertenaga matahari dengan nama Patrick Semar. Dosen Universitas Semarang Dr. Satria Pinandita menjelaskan perahu ini dapat berfungsi sebagai sarana transportasi dan edukasi mengenai pemanfaatan tenaga matahari. Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Semarang membuat berwarupa perahu ramah lingkungan yang dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir. Mengambil tempat implementasi kawasan wisata religi Makam Sheikh Abdullah Muzakir, Desa Bedono, Kejamatan Sayung Demak. Diharapkan perahu ini dapat menjadi solusi transportasi wisata dan perahu edukasi bahwa energi matahari dapat dikonversi. Perahu ini bisa jadi sebuah perahu wisata dan perahu edukasi untuk masyarakat daerah sini bahwa energi matahari itu bisa dikonversi menjadi perahu listrik agar emisi karbon yang ada di baik itu di darat atau di laut salah satu gerakan untuk zero carbon itu kan biar fair itu kan baik di darat itu sudah ada motor listrik, sudah ada mobil listrik Nah kita penelitian atau implementasi lirisasi produk di daerah laut itu menggunakan perahu listrik ini. Perahu listrik yang diberi nama Patrick Semar atau perahu listrik Universitas Semarang merupakan hasil modifikasi yang ditenagai mesin listrik memiliki baterai dengan kapasitas 300 ampere membuat perahu ini secara efektif dapat mengintar wisatawan 4 kali ketika baterai terisi penuh Berikut liputan berita USM TV untuk UB TV Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Perawijaya Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pambet undur diri Terima kasih dan selamat beraktifitas